Kami disambut dengan kuda-kuda yang siap disewakan untuk menuju kawah Gunung Bromo. Harga yang mereka tawarkan antara 20 hingga 50 rupiah. Perjalanan wisata ke Gunung Bromo bisa Anda tempuh dari kota Surabaya. Karena ingin menikmati keindahan matahari terbit di Gunung Bromo, kami berangkat dari Surabaya pukul setengah 12 malam. Butuh waktu 3 jam perjalanan untuk bisa sampai di Kabupaten Promolingo, kota di mana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berada. Setibanya di desa Ngadisari, kita wajib membeli tiket masuk ke Taman Nasional Gunung Bromo. Di sini, para pedagang sarung tangan dan topi sudah menanti para calon pembeli. Untuk mengusir hawa dingin pegunungan, kedua benda ini sangat berguna. Tapi jika ingin membeli di sini, pintar-pintarlah menawar. Perjalanan pun berlanjut menuju tempat parkir. Di sepanjang jalan, banyak orang yang menawarkan jeep-jeep yang bisa disewa untuk menuju ke puncak penanjakan, tempat di mana pengunjung bisa menikmati matahari terbit. Beberapa saat setelah memarkir mobil, sebuah jeep datang dan menawarkan jasa mengantar kami ke puncak penanjakan. Seperti sebelumnya, kita harus pintar menawar. Mulanya Pak Anto, supir jeep ini, meminta sewa 300 ribu rupiah. Namun akhirnya, dengan sewa 150 ribu rupiah, Pak Anto mau mengantar kami berkeliling Gunung Bromo. Jalan menuju ke puncak penanjakan berbatu-batu dan gelap. Untunglah Pak Anto sudah terbiasa dengan rute ini. Hari semakin pagi, hawa di puncak penanjakan pun semakin dingin menyengat tulang. Karena waktu matahari terbit masih lama, kami memilih untuk menunggu di sebuah warung makan sambil menikmati jagung bakar yang hangat. Pukul 4 ini hari, kami mulai berjalan menaiki anak tangga, menuju puncak penanjakan untuk menikmati matahari terbit. Sesampainya di puncak penanjakan, ternyata sudah banyak wisatawan yang telah mencari posisi terbaik agar bisa melihat matahari terbit. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi, semburan jingga telah menghiasi langit, tanda matahari akan segera menyapa kita menampakkan keindahannya. Sekitar pukul 5 lebih 20 menit, matahari sempurna menampakkan diri. Namun sayang, pemandangan indah ini sedikit terhalang awan kelabu. Tidak seperti matahari yang terbit di bulan Juli atau Agustus yang bisa benar-benar terbebas dari awan hitam. Setelah puas menikmati indahnya pemandangan matahari terbit dari sini, kita bisa melanjutkan perjalanan wisata kita ke lautan pasir. Di sana nanti kita bisa berwisata kuda. Kami kembali menaiki jeep milik Pak Anto untuk menuju ke lautan pasir Gunung Bromo. Begitu sampai di lautan pasir Gunung Bromo, kami disambut dengan kuda-kuda yang siap disewakan untuk menuju kawah Gunung Bromo. Harga yang mereka tawarkan antara 20 hingga 50 ribu rupiah, tergantung sampai sejauh mana kita akan memakai jasa kuda ini. Saya memilih kuda hitam bernama Binu ini untuk membawa saya menuju kawah Gunung Bromo. Bagi Anda yang belum terbiasa naik kuda seperti saya, pasti akan muncul sedikit rasa takut. Takut jatuh atau takut di bawah lari sang kuda. Perjuangan mencapai kawah Bromo ternyata belum berakhir. Untuk menuju kawah kita masih harus menaiki deretan anak tangga yang cukup nguras tenaga. Namun imbalannya pun setimpang. Kawah Gunung Bromo terlihat begitu indah dan begitu tenang. Rasa lelah pun seakan sirna seketika. Namun jangan sampai terlenat. Setiap saat kawah ini bisa menyemburkan bau belerang yang menyengat yang akan terasa hingga ketenggorokan. Puas melihat pemandangan dari puncak Gunung Bromo, saya pun turun untuk kembali menikmati kekarnya punggung Binu. Binu akan membawa saya kembali ke Jipa Anto. Dari atas punggung Binu, saya sekaligus bisa menikmati indahnya pemandangan alam di Gunung Bromo ini. Terima kasih telah menonton!